Pol Reserang berhasil amankan 10 pelaku curanmor dan curat dalam kurun waktu 10 hari, yakni dari 12 hingga 22 Oktober 2024. Dalam konferensi pers yang dikelar di Lobby Pol Reserang, Satuan Resersi Kriminal Pol Reserang bersama jajaran Polsek, telah menindaklanjuti 10 laporan polisi terkait dengan pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari 10 pelaku yang diamankan, sebanyak 5 orang mendapat tindakan tegas dan terukur dari petugas. Selain itu, dua di antaranya adalah penadah. Kasat Reserang Pol Reserang AKP Andi Kurniadi Eka Setiabudi mengatakan, hasil curian berupa motor dijual pelaku dengan harga 1-3 juta rupiah. Ia menegaskan bahwa Pol Reserang akan terus meningkatkan patroli dan operasi serupa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Petugas berhasil mengamankan 18 unit sepeda motor berbagai merek, 2 kunci letter T, 9 mata kunci obeng, rekaman CCTV, handphone, tas lempang, dan tabung gas LPG ukuran 3 kg sebagai barang bukti. Kalau yang curanmor itu apa? Yang curan? Yang curan? Baju-baju. Curan nggak ada. Dia itu, poloknya itu untuk jaga-jaga aja. Kalau misalnya ketahuan sama ini, pasti dia akan berjalan. Belum sebut pengancaman ya? Belum. Tidak nanya, Pak? Tidak nanya. Untuk kami berikan tindakan tegas ada 5 pelaku. TKP-nya yang mana? Ada TKP di klinik mur yang seperti tadi dibeserahkan, terus kopi, kopi di gede kopi, dan juga ada beberapa di wilayah serang kota maupun celah guna tengah. Ia menambahkan apabila ada warga serang merasa kehilangan motor, bisa langsung mengecek ke mapol reserang dengan membawa bukti surat tanda pemilik kendaraan dan BPKB. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Mohd Imran, Jurnalis Banteng TV dari Serang, memberitakan.